Pertempuran antara pasukan Yemen Houthi dengan Amerika Serikat di Laut Merah hingga kini belum kunjung meredah Hal ini rupanya membuat Jenderal Tinggi Amerika Serikat merasa kewalahan Ia mengakui 4 gelombang serangan yang dilancarkan ke Yemen tidak melemahkan Houthi sama sekali Dikutip dari Almonitor, hal ini diungkapkan oleh Komandan Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat US Navy yang baru yakni Laksamana Muda George Wyckoff Wyckoff menyebut Houthi tetap kuat meski telah diserang 4 kali ke wilayahnya Ia mengatakan bahwa Houthi saat ini terus melanjutkan aksinya meski ada tindakan dari Amerika Rupanya terdapat serangan baru yang membuat Wyckoff memberikan pengakuan tersebut dimana Houthi telah menggembur kapal tanker Amerika menggunakan rudal palistiknya Wyckoff juga tetap melihat bahwa Houthi belum tergoyahkan selama serangan yang dilancarkan oleh ASD Timur Tengah Diketahui bahwa militer ASD baru saja melancarkan serangan gelombang keempat Mereka menyerang 18 titik fasilitas dan infrastruktur Yemen pada minggu 25 Februari 2024 Namun sayang operasi tersebut tidak membuat Houthi melemah atau bahkan menyerah Kelabok Kisbuloh kembali melancarkan serangan ke wilayah Vital Israel seusai meluncurkan 60 rudal ke markas Brigade Kolani Lebanon pun kembali menyerang pangkalan udara Meron di Gunung Meron wilayah Kalilia Atas Hispuloh pun meluncurkan setidaknya 40 roket ke wilayah tersebut Inilah penampakan dari Meron selesai dihujani rudal oleh Hispuloh pada selasa 27 Februari 2024 pagi Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan beberapa roket dicegat oleh sistem pertahanan udara air rendam Sementara yang lain tampak menghantam lereng gunung Hal itu pun menyebabkan asap mengebul di beberapa titik IDF tidak merinci kemungkinan kerusakan pada pangkalan kontrol lalu lintas udara yang sensitif di puncak gunung tersebut Pasukan pertahanan Israel mengatakan puluhan roket itu menyebabkan beberapa sirina dipunyikan di komunitas Zifon, Sasa, Safsufa, dan Dofev daerah dekat Gunung Meron Dikutip dari The Times of Israel, pangkalan pengatur lalu lintas udara Israel yang sensitif telah menjadi sasaran Hispuloh beberapa kali di tengah perang yang sedang berlangsung Hal itu pun menyebabkan kerusakan di markas udara tersebut Sebelumnya, Hispuloh juga melancarkan 60 roket Katiusa di dataran tinggi Golan pada Senin 26 Februari sore Israel mengklaim tidak ada laporan kerusakan atau cidera dalam serangan tersebut Terima kasih telah menyebabkan kemungkinan Terima kasih telah menyebabkan kemungkinan Jauh Kola R Kola R Eh, c'est davar. Sous-titrage Société Radio-Canada Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gejataan senjata dalam konflik Israel Hamas digasar dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024. Menanggap ini, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terkejut dengan pernyataan Biden tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini berdasarkan laporan dari ABC News. Seorang politik senior Israel memberikan kesaksiannya bahwa ia menyebut Netanyahu terkejut atas pernyataan Biden. Dimana Presiden Amerika Serikat itu menyatakan bahwa kesepakatan pernyataan dan gejataan senjata Israel Hamas telah tercapai. Ia bahkan berharap gejataan senjata di Gaza dilakukan selambat-lambatnya. Pada Senin Pagan Depan 4 Maret 2024, Biden juga mengatakan bahwa penasihat keamanan nasionalnya memberitahu dirinya bahwa gejataan senjata sudah dekat. Seorang pejabat AS mengatakan para perunding AS telah berusaha keras untuk mencapai kesepakatan mengenai penangguhan penyanderaan pada awal Ramadan pada 10 Maret dan para pejabat tinggi AS sedang menangani masalah ini pada minggu lalu. Optimisme tersebut tampaknya tumbuh dari pertemuan antara Israel dan Hatar. Namun saat di depan umum, Israel dan Hamas terus mengambil sikap yang penjauhan mengenai kemungkinan gejataan senjata. Mereka justru saling menyalahkan atas keterlambatan. Setelah bertemu dengan Emir Hatar Sheikh Tamim bin Hamad Altani, Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas mengatakan kelompoknya telah menerima upaya untuk mengakhiri perang. Namun ia menyebut Israel mengelur waktu sementara warga Gaza tewas dalam pengapungan. Tetapi di sisi lain Netanyahu mengatakan Israel siap mencapai kesepakatan dan menyerahkan seluruhnya kepada Hamas.